Intro Lembaga survei indikator politik melakukan survei terkait tingkat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Survei ini melibatkan 1.220 responden yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia dengan margin of error survei berkisar 2,9%. Dalam hasil survei yang dilakukan pada 30 Oktober hingga 5 November 2022 itu Tentara Nasional Indonesia TNI berada di tingkat pertama kepercayaan masyarakat. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 92,9%, TNI mengalahkan tingkat kepercayaan terhadap Presiden yang sebesar 88,4%. Setelah Presiden, pada posisi tingkat kepercayaan masyarakat ketiga ada Mahkamah Agung dengan tingkat kepercayaan 80,4%. Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian Republik Indonesia masih buruk. Polri menepati urutan 2 terbawah dengan tingkat kepercayaan sebesar 60,5%, bahkan lebih rendah daripada DPR RI. Melihat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri, indikator politik juga melakukan survei soal masalah yang ada di tubuh Polri. Dalam survei itu, ada 58,8% yang menganggap kasus narkotika yang menyeret irjen Teddy Minahasa Putra sebagai bukti persaingan. Mayoritas juga cenderung setuju bahwa ada persaingan yang tidak sehat antara kelompok di tubuh Polri, ujar Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Menurut Burhanuddin, yang menguatkan nuansa persaingan adalah saat ditangkapnya Teddy Minahasa, berbarengan dengan diangkatnya menjadi Kapolda Jawa Timur pada 14 Oktober 2022. Secara terperinci, responden yang sepakat dengan adanya persaingan tak sehat di tubuh Polri adalah 6,1% mengaku sangat setuju, 52,7% setuju. Terima kasih telah menonton!